Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ikwansa Apa kabar semuanya teman-teman, semoga teman-teman diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya, amin Pada video kali ini saya ingin membuat resep herbal dari kunyit putih Kandungan dari kunyit putih mengandung minyak atsiri, kurkumanoid, jad senyawa kimia, flavonoid, gum, dan banyak sekali kandungan jad-jad yang berguna untuk tubuh kita Hasil dari kunyit putih ini mengobati emah, sembelit, perut kembung, mencegah stres, dan banyak lagi hasil dari kunyit putih ini Bagaimana cara mengolahnya teman-teman Kita siapkan 5 buah kunyit putih ukuran kecil atau 2 buah kunyit putih ukuran besar Lalu kita kupas Dan dicuci bersih Dan diparut Atau di blender Ini hasilnya yang sudah diparut Ini warnanya kuning Akibat parutannya Menempel kunyit Kunyit biasa ya Akhirnya Warnanya agak sedikit kuning Dan kita siapkan 200 ml air Langsung saja kita Proses peracikannya ya teman-teman Oke teman-teman Kita masukkan air Ke dalam panci sebanyak 200 ml Ini kunyit putihnya sudah saya taruh di dalam panci Kita masukkan air 200 ml Kita nyalakan api kompornya Kita tunggu ya teman-teman Sampai mendidih dan menyusut airnya Oke teman-teman Ini sudah mendidih Air rebusan kunyit putihnya Langsung saja kita matikan api kompornya Lalu kita tuangkan ke dalam gelas Ini warnanya sedikit kuning ya teman-teman Akibat Lukas parutannya terkena kunyit biasa Warna aslinya dari kunyit putih Berwarna putih Ini hasilnya teman-teman Air rebusan kunyit putih Kita minum selagi hangat Oke teman-teman Ini air rebusan kunyit putihnya Sudah hangat Dan siap untuk diminum Kunyit putih ini Sangat mudah didapatkan ya teman-teman Di toko Bahan Bumbu masakan Aturan minumnya Kita minum Dua kali sehari Di malam hari Dan di pagi hari Setelah makan Rasakan hasilnya Dari kunyit putih ini Bila kita rutin setiap hari Meminumnya Rasa dari kunyit putih ini Agak sedikit pahit ya teman-teman Bila teman-teman tidak suka dengan rasa ini Boleh dicampurkan dengan dua sendok Makan madu ya Oke teman-teman Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Untuk semuanya Jangan lupa Subscribe Like Share Dan komen Sebanyak-banyaknya video ini Saya doakan Untuk teman-teman yang Lagi sakit Supaya disembuhkan Penyakitnya Dan dilancarkan Rezekinya Amin Bila mana teman-teman Mempunyai keluhan penyakit Bisa komen Di kolom komentar Biar saya membuatkan Resep obat herbalnya Sampai ketemu di video-video Selanjutnya Wassalamualaikum Sampai ketemu di video-video-video-video-video-video-video-video-video Sampai ketemu di video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video-video